Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini bahwa ingin mereview satu unit lagi dari flagship Samsung di tahun 2019 bahkan di waktu peluncuran awalnya itu dia sampai dapat dapat handphone terbaik jadi Indonesia seingat Bang HP kayak gitu ini adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus RAM 12 internalnya 512 GB warnanya Aura Black resmi sein Samsung elektronik Indonesia untuk yang resmi di Indo Note 10 Plus Bang HP info enggak ada yang 5G teman-teman jadi 4G semua alias 4G ya kelengkapannya dapat apa aja untuk unit yang ini handphone dan charger ori fast charging 15W yang seperti ini teman-teman kalau mau upgrade ke 25W bisa ya memang dia bawaan 25W kalau kita beli baru itu tapi harganya beda jadi untuk handphone dan charger 15W ini Bang HP jual 6,3 teman-teman udah dapet unit yang paling apa ya paling aduhai gitu ya bahasanya ya lengkung layar lengkung belakang lengkung bezel tipis ada S Pen kameranya simple triple dan apa ya Emang bagus sih dari dulu bagus kelemahannya karena sekarang ya enggak 5G aja ini kalau udah 5G mungkin ngeri ya terus apalagi ya teman-teman cek sendiri dah untuk spek lengkapnya di Note 10 plus kita review dari bagian fisik terlebih dahulu ini karena bahannya glossy teman-teman kayak kaca gini jadi kalau kena sidik jari gini yaitu nempel sih iya kelemahan salah satu itu ya jadi ini banget lap lagi lap lagi gitu dan sarung tangan nih sepotong buat supaya nggak nempel gitu aja ya jadi untuk lihat gini ini karena Bang HP pakai lampu sengaja udah agak gelap soalnya nih bukan pecah letak teman-teman jadi masih oke ini mulus ya jadi yang kayak serabut-serabut gitu bukan lecet teman-teman ini mulus sebelah kiri juga oke di bagian sini juga oke mulus kanan atas juga aman nggak ada lecet ataupun pecah letak sebelah kiri juga masih bagus kameranya ini ada triple kamera ini mulus dan sini ada lampu flash serta sensor apalah gitu ya Bang HP nggak hafal tuh kalau sensor-sensornya seperti ini di bagian bezel bawah kita lihat overall masih oke ya ada cat kelepas aja ini dan wajar lah kalau memang dia udah dari 2019 dekat-dekat per charger dan di lubang speaker Hai ya seperti itu untuk S pennya ini off nanti kita lihat detailnya seperti apa sudut kanan di bawah ini yang pertama mulus teman-teman ya masih bulet enggak ada lecet atau den bekas jatuh sisi panjang yang sebelah sini oke masih mulus lanjut di bagian atas terus di tombol sebelah kanan enggak ada tombol maksudnya sisi sebelah kanan enggak ada tombol ya polos aja dia udah disebelah kiri semua ini sudut kedua di atas kanan ada lecet kecil teman-teman bisa lihat ya ini bulet Nah itu ada ada kecil karena karena dia warnanya hitam susah ngeliatnya boleh kalau diginiin enggak kelihatan tuh kalau sekilas gini enggak kelihatan teman-teman boleh kalau cuman diambil foto ya diambil foto tuh enggak kelihatan Hai di bagian atas ini masih oke di sini tepat simkatnya dual sim dan bisa pakai memori eksternal lagi penyimpanan udah 512 ditambah memori eksternal gede banget ya dan ngomong-ngomong internal yang yang gede Bang HP lagi masih ada stok yang S10 plus ini 512 warna putih teman-teman 512 dan yang ini nih ini yang S21 Ultra 512 yang gede jadi sisanya Oh ini juga sama maaf Note 20 Ultra 5G 512 juga jadi ada tiga empat sama ini ya yang internalnya 512 sisanya itu 128 dan 256 kebanyakan 256 sih jadi teman-teman kalau emangnya hobinya buat nyimpan file dokumen buat banyak kebutuhan gitu itu 512 GB mantep lah enggak perlu mikirin memori eksternal atau pindah-pindahin data ke harddisk eksternal atau ke komputer ke laptop gitu ya manteng istilahnya di handphonenya jadi kalau kita mau scrolling sewaktu-waktu mau cari waduh dokumen kerjaan mana dulu ya udah dua tahun yang lalu gitu bisa dicari lanjut di sebelah sini oke mulus sini tombol power emap tombol volume up and down dan tombol power masih bagus enggak ada tombol bixby dan yang lain-lain ya tombolnya ini aja mulus Hai cuman ini lanjut sampai sini nah ini baru kita ketemu di cat kelupas teman-teman ini cat kelupas bukan apa den yang ngelegok gitu ya bahasanya ya Jadi kalau kita pakai kuku gini tetep cus segini sergitu cuman ini cat kelupas dan ini kalau dipakai casing aman udah ya jadi cat kelupas untuk sudut terakhir disini aman enggak ada lecet tadi lecet di atas aja ya dan cat-cat kelupas disini sama disini jadi kita lihat untuk kondisi fisik masih tergolong oke ya wajar ini handphone 2019 untuk layarnya dia lengkung dan Bang hapilat ini enggak 100% mulus teman-teman dan bisa disiasatin atau di and bukan antisipasi di Hai di minimalisir kita dengan pasang hidrojel biasa udah pasang hidrojel aman kalau sudut-sudutnya ini aman enggak ada pecah retak teman-teman bisa lihat di sebelah kiri juga oke Hai ini sebelah kanan dulu ya atas kamera selfie juga masih bagus enggak ada lecet dan di sebelah kiri jadi ini offer masih mulus lecetnya halus aja dan hampir enggak kelihatan harus dilihat pakai lampu kayak gini sebentar mana ya itu pun susah ya teman-teman ya kalau selalu saya kecil-kecil kayak gini nih misalnya ada enggak ya Nah kayak gini aja sih dan ini kalau pakai kuku tetep rata jadi bukan ngejeglok yang dalam gitu ya jadi overall masih oke untuk layar teman-teman apalagi kalau dipakai anti-gores hidrojel tuh lebih lebih mulus lagi dah gitu cuman Bang HP langsung jual gini temen-temen kalau mau pasang sendiri boleh Bang HP juga kalau bantuin bisa 100.000 biasa terbang HP ke toko lain ya di rumah Bang HP itu enggak ada alatnya langsung kita tes fingerprint berfungsi dengan baik warna tetap cakep karena udah pakai amoled terus disini face ID face ID kita tes juga ini ada gambar gemboknya biasanya biar kebuka kayak gini nih nah gambar gemboknya udah kebuka senjata geser di cek untuk IMEI nya yang berminat 4639 hasilnya RR semisain Indonesia Bang HP juga ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh kemasukan air satu lagi NFC belum ya kita tes juga nah NFC nya aman teman-teman mengapa izin buka sarung tangan dulu ya enggak terlalu eh nyaman sih pakenya biar gini aja asik itu kan penting kita udah cek jadi tadi udah semua sekarang baru di bagian hardware untuk layarnya teman-teman biasanya handphone lama itu penyakitnya di shadow ya kalau garis tompel gitu kan biasa kelihatan lah jelas tapi Alhamdulillah untuk Note 10 plus ini bersih nggak ada penyakit layar nggak ada shadow ya nice cakep terus untuk green juga sama bagus bersih dan warna merah jadi untuk layar ini oke receiver Hai kedengeran suara penerimaan telepon putihnya juga masih aman geternya oke kamera belakang ini kita tes Oh ini miring kita lempengin dulu kesini kamera belakang kita tes aja dulu sip kamera cakep detail-detailnya warnanya masih dapat kebetulan Bang HP ini udah rekaman kan agak sore ya mohon maaf kalau di siang hari cahaya matahari cukup itu lebih cakep lagi cuman mudah-mudahan tetep terwakili ya ini Bang HP jauhin dulu karena kamera zoom ini dari jauh sebentar ini rear 3 nice aman untuk rear 3 seperti ini kamera zoomnya lanjut di bagian touchscreen kita sentuh layarnya lengkung jadi dulu tuh khas mewah layarnya itu lengkung temen-temen karena jarang handphone lengkung ya kecuali di seri flagship biasanya kayak gitu speaker-speakernya ini kedengeran stereo atas bawah speaker bawah oke terus speaker atas juga masih bagus untuk sub-key tombol-tombol ada sebelah kita beli aja ini tombol power dan volume ini berfungsi ya aman terus yang di layar juga oke kamera selfie ini kita tes nah kamera selfie juga bagus enggak ada penyakit kamera seperti itu ini pantulan cahaya teman-teman ini dari kamera eh pang kamera Iya bukan ini tuh tuh digeser-geser lari ya Jadi ini emang pantulan itu sip terus digrip sensor grip sensor Hai Oke berfungsi dengan baik terus blacknya ini hitam pekat seperti ini sama S Pen nah S Pen ya kalau kita tes buat coret-coret aman teman-teman ini bisa bisa dilihat dan lancar ya maksudnya enggak ada yang tersendat-sendat ini maaf ya kalau suara-suara bocah biasa rekaman banget di rumah dan kalau COD juga emang di rumah di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat Jadi kalau ada bocah lari teriak-teriak ya begitulah adanya mohon maaf teman-temannya nggak ada studio khusus nih buat rekaman jadi untuk S Pen Oke buat coret-coret yang nggak bisa itu ada air action Atau ambil foto gitu tindakan udara nih kayak gini ini Bang HP aktifin bunyi terputus ya jadi ini S Pen-nya terputus tuh nih disilang jadi nggak bisa ambil foto kayak gini nih Bang teman-teman udah biasa ya kalau Bang HP review S Pen-nya di atasnya ini nggak bisa itu aja jadi S Pen-nya off tapi kalau ini bunyi-bunyi terus keletak-letak istilahnya ya supaya nggak berisik bisa di modelnya diaktifin jadi di nonaktifin gitu aja ya itu info buat supaya dia nggak bunyi-bunyi tapi kalau buat coret-coret bisa kalau teman-teman mau dikasih lihat email apa seri nomornya ini boleh aja sih tapi ini off ya buat apa juga ya eh 9073 memang off jadi ya begini adanya seperti yang kemarin 256 juga off itu ya Emang biasanya kalau seri note itu lem kelemahannya kalau udah usia ya kayak kita punya kendaraan lah motor motor atau mobil ada usia aki ya aki itu bisa berapa tahun bisa dua tahun tiga tahun syukur-syukur 454 tahun lima tahun kalau emang lagi beruntung lah kayak gitu teman-teman jadi ini kayak gitu ya untuk hardwarenya udah panjang lebar Insya Allah sekarang softwarenya perangkat lunaka Android 12 mentok One UI 4.1 baterainya 4300 mAh untuk RAM dan internalnya ini yang teman-teman mungkin tunggu-tunggu 12 per 512 GB ya mantep udah itu aja teman-teman untuk refresh rate dia nggak disebut biasanya di 60 hertz sip aman eh tata cara pembeliannya seperti apa udah Bang Ape tulis di kolom deskripsi teman-teman pertama COD kerumah Bang Ape di daerah Cipinang Bogor Jawa Barat yang kedua transfer langsung kalau udah percaya kalau belum bisa pakai Tokopedia atau Shopee WhatsAppnya disini jumpa lagi di video selanjutnya insya Allah hari ini cukup besok lagi kita lanjut yang belum di review apa ya ini sih ya tapi ini masih ada udah di review tinggal dilihat dan ini ya warna hitam ya sama ini deh kalau nggak salah jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih